Intro Dibarikuta pelanggan yang menggelar rapat paripunan ke-13 masa sidang 1 tahun sidang 2022-2023 Berapa di ruang rapat paripunan gedung dewan setempat Ataupun paripunan itu dengan agenda penyampaian 3 buah rancangan peraturan daerah atau rapada inisiatif DPRD Kota Pelangkaraya Dalam paripunan itu, kedua DPRD Kota Pelangkaraya, Sigit Kayunianto menyampaikan secara langsung Ketiga buah rapada inisiatif tersebut sekaligus memimpin jalannya sidang paripunan itu Dalam kesempatan itu, Sigit menyampaikan ketiga rapada inisiatif DPRD Pelangkaraya itu terdiri dari 3 rapada Yang pertama tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan Yang kedua ada rapada pemanfaatan lahan terlantar Dan rapada yang ketiga perubahan atas perda nomor 14 tahun 2006 Tentang pengendalian dan pengawasan perdaraan minuman beralkohol Dikatakannya pertimbangan perlunya rapada tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan Yakni didasarkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan falsapa hidup berbangsa dan bernegara Dari Kota Pelangkaraya, Ahmad, Sampai TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton